Nah ini salah satu retakan di tanggul kaksasa di pesisir laut Jakarta Saya gak bisa membayangin kalau retakan tanggul ini semakin lebar dan menghancurkan tanggul ini Tentunya daerah di depan kita ini bisa langsung dihantam air laut seperti tsunami kecil Sampai deh Pasang, cuma itu air laut kalau teman-teman bisa lihat Geras suara yang saya bisa dengar dan kesana terus masih banyak titik-titik bocoran yang menimbulkan gedangan di daerah sini Dan banyak teman-teman ternyata Mungkin dia melewati sisi tanggul yang ini Ini lagi bolong-bolong lagi Saya gak bisa membayangkan kalau tanggul-tanggul ini didiamkan Kerusakannya tentu akan semakin parah dan tentu bisa membahayakan keselamatan warga di sekitar sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Saat ini saya berada di tanggul laut yang berada di pesisir Jakarta Utara Dan kalau teman-teman bisa lihat kondisinya saat ini ada beberapa titik yang memang sudah mulai retak Contohnya ini kalau teman-teman bisa lihat Kemudian di depan Nanti kita akan juga maju terus Dan melihat di belakang saya beberapa titik yang memang air lautnya mulai rembes Nah kayak seperti ini teman-teman Ini tanggulnya sudah mulai retak Dan ini adalah air laut Kalau misalnya pasang Tentu akan sangat berbahaya Jadi seperti ini kalau teman-teman bisa lihat itu air-air Sisaan dari rembesan-rembesan air laut Nah seperti ini Kondisi tanggulnya Sudah retak tanggul ini sendiri setinggi sekitar kalau dari tempat saya berdiri Dua meter lebih Nanti kita akan melihat sisi baliknya seperti apa Baik melalui drone maupun melalui visual kamera saya Nah seperti ini teman-teman bisa lihat Ini Nah tuh Kalau teman-teman bisa dengar Ini airnya setengah tidak pasang Cuman itu air laut kalau teman-teman bisa lihat Jadi ini tanggulnya Nah itu Itu duburan air laut Yang memang Menandakan tanggul ini bocor Teman-teman bisa mendengar sayup-sayup Saya masih terus berjalan di sepanjang sisi tanggul ini Dan kalau teman-teman bisa lihat Itu ada air yang merembes Melalui dinding-dinding tanggul Nah ini adalah merupakan Kalau teman-teman bisa lihat Itu Tanggulnya sudah retak Memang terlihat keretakan disini tuh Itu kalau teman-teman bisa lihat Nah ini salah satu retakan di tanggul Taksasa di pesisir laut Jakarta Saya gak bisa membayangin kalau retakan tanggul ini semakin lebar dan menghancurkan tanggul ini Tentunya daerah di depan kita ini bisa langsung dihantam air laut Seperti tsunami kecil Sampai deh Bagi yang belum tahu Proyek Tanggul Raksasa Jakarta Atau dikenal dengan National Capital Integrated Coastal Development Merupakan proyek yang dilakukan secara gotong-royong Antara Pemprov DKI Jakarta Dengan Kementerian PUPR Dengan bagian pengerjaan masing-masing Jurubicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawijaya Seperti dilansir CNN Mengatakan Proyek jangka pendek Tanggul Raksasa Jakarta Adalah penyelesaian tanggul pantai Yang sudah diinisiasi sejak 2014 Endra menjelaskan Sejak 2014 hingga 2024 Pemprov DKI Jakarta Dan Kementerian PUPR Bersama akan membangun Tanggul Pantai Sepanjang 33 km Dengan rincian 11 km dibangun PUPR Dan sisanya Dilanjutkan oleh Pemprov DKI Jakarta Sampai 2019 Sepanjang 5,2 km Tanggul Pantai sudah selesai Semisal di tempat kita sekarang berdiri Yaitu di Muara Baru Kemudian di Kali Baru Cilincing sampai Hilir Cakung Drain Endra mengatakan Target pembangunan Tanggul Pantai Sampai 2024 Adalah 7,3 km lagi Berarti Total Tanggul Pantai Dalam proyek ini Yang bakal dibangun Mencapai 15,9 km Pada 2024 mendatang Saya juga sempat ngobrol sama beberapa warga tadi Tapi sayangnya mereka tidak ingin dipublikasikan Kalau Nah ini seperti ini Contoh Letakan remesannya Dan di sebelah sana katanya Yang sudah saya lewati Tapi di sebelah sananya masih Banyak titik-titik seperti ini Titik-titik kembasan Dan kalau misalnya Airnya pasang Ini tingginya Ini tinggi tanggul Dari tempat saya berdiri Ini sekitar 2 meter Itu hampir Melewati tanggul Kalau Pasang Tinggi dan remesan itu Akan semakin besar Nah itu juga kita lihat Titik-titik remesan lagi Dari beberapa meter Tempat saya berdiri Tadi Kalau teman-teman bisa lihat Di sebelah sana ada Kayak Empang Semacam empang Air Air menggenang itu Itu adalah Luapan dari air Laut Sisa-sisa Banjirop Jadi kita akan Jalan terus ke Titik sana melihat Titik-titik seperti apa saja Yang bocor dan kebocorannya Seperti apa Nanti kita akan update lagi Dari titik sana Dan ini Salah satu Dari beberapa Banyak titik tadi Yang Bocor Jadi ini Kalau teman-teman bisa lihat Dan itu ada ikan-ikan Malah Ada beberapa ikan Yang memang Terbawah Dari laut Lalu ke Sisi Di luar tanggul ini Dan banyak Teman-teman ternyata Mungkin dia melewati Sisi Tanggul yang ini Karena saking Derasnya mungkin Karena lagi pasang-pasangnya Jadi Ikan itu Ikut terbawa ke Luar sisi tanggul Nggak sedikit loh Banyak Dan disana Rumah-rumah semi Permanen dan Kawasan industri Di Muaraban Dan kebocorannya Masih terus Terjadi Meskipun Air laut tidak pasang Tidak lagi Air laut pasang Teridak Dan sekarang Saya sudah Lebih maju lagi Dari sisi yang tadi Dan di sisi sini Ternyata Lebih banyak Titik-titik Retakannya Kalau teman-teman Bisa lihat itu Di sepanjang Ini penuh dengan Genangan air Dan itu merupakan Rembesan Dari Tanggul yang ada Di Sebelah kanan kita Sisi Sebelah sana adalah Laut Utara Jawa Jadi rembesan-remesannya Terlihat Di beberapa titik Kalau teman-teman bisa lihat Kalau di sisi tadi Sampai Retak yang sisi tanggul Seperti ini Ini tingginya Hampir Satu meter Setengah Dan sisi yang Di sebelah sini Tingginya Sekitar Dua meter Dua meter lebih Dua meter setengah Sepertinya Jadi kondisinya Seperti ini Dan Sebelah kiri kita itu adalah Tempat kawasan industri Muara baru Teman-teman juga bisa lihat Dari drone Yang sempat saya ambil Beberapa Waktu lalu Terlihat juga Masjid Walayuda Nah ini dia masjidnya Masjid yang Sudah tergelam Beberapa tahun Dan ini menjadi Bukti Bahwa Pesisir Jakarta Khususnya di daerah sini Sudah Mulai Dimakan oleh Laut Dan ini menemukan oleh Nah kalau teman-teman bisa lihat Kalau saya agak maju tuh Titik-titik banjirnya Seperti ini Titik-titik Kebocorannya Kalau teman-teman bisa lihat Dan mendengar suara Rembesan air laut Ke daerah sini Dalam beberapa meter saja Sudah ada beberapa Titik kebocoran Ini lagi yang paling Geras Suara yang saya bisa dengar Dan kesana terus masih banyak Titik-titik kebocoran yang menimbulkan Genangan di daerah sini Dan sisi sini tidak ada Tempat saya berdiri tadi Jadi disini benar-benar langsung ke atas tanggulnya Dan kalau Saya lihat disini Ini tanggul disini ternyata miring Kedepan kita itu Mulai Ibaratnya Miring ke Kesini nih Agar meri juga ya Dan begini kondisi disini Becek Karena mungkin ini Sisa-sisa luapan air ya Seperti itu Nah disisi sini Kalau teman-teman bisa lihat Dari arah mata saya ini Miring ke sini Doyong Meri juga Dan sekarang saya berada di sisi Luar tanggul Tadinya saya menyusuri Di sisi sebelah sini Dan ini Salah satu sisi yang dekat Dengan Pelabuhan Sunda Kelapa Tadi saya naiknya lewat situ Kalau teman-teman bisa lihat Di balik tanggul Sisi sebelah sini ya Seperti ini Tidak ada batu-batu pemecah ombak Hanya Langsung di beberapa sisi Tanggulnya Nah Jadi ini Kalau teman-teman lihat Sampah-sampah disini Sebanyak ini Dan Nah bagian sana itu malah Mulai Tambles Karena dihantam Ombak terus-terusan Jadi ya seperti ini kondisinya Di balik tanggul Benar-benar ada yang tanggulnya Benar-benar yang Ya seperti ini Sisa-sisanya Sebatas jalan Dan itu adalah Pintu masuk dari Babuat Sunda Kelapa Jadi kondisinya memang Seperti ini Laut Pesisir Jakarta Kalau ini jebol Yang tadi rembesan-rembesan retak Dan ini jebol Maka Kalau tinggi Air laut meningkat Maka itu akan masuk ke sana Alias banjir rob Dan beginilah salah satu Sisi di balik tanggul Ini perumahan liar Dan ini Pelabuhan Sunda Kelapa Saya tepat berdiri di atas Tanggul yang setinggi 2 meter Lebih Jadi seperti ini Jika tidak ada tanggul ini Mungkin daerah sini Kalau sedang pasang Akan dilanda banjir Harapannya Tentu Agar kebocoran-kebocoran ini Ditanggul Untuk Mencegah Mencegah Terjadinya hal yang tidak diinginkan Jadi sekian dulu Update dari Tanggul laut Di pesisir Jakarta Kalau teman-teman ada Komentar Bisa tulis di kolom komen Semoga Masalah Banjir Entah itu di Tengah Jakarta Ataupun di pesisir Pantai Jakarta Bisa segera teratasi Amin ya robalan Sampai jumpa